Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Jayanto kali ini kita akan membahas tema mantan tiba-tiba menghilang dari media sosial dan ini cara menemukannya jadi ya, bisa jadi ya Anda tidak apa-apalah berpisah dulu kan sambil melakukan introspeksi diri semoga kan beberapa bulan ke depan mantan bisa berubah fikiran dan bersedia untuk berkomunikasi lagi dengan kita pada profil mantan itu macam-macam ya ada yang dia tidak memblokir sama sekali ya WA bisa chatting tetapi pesannya cuma dirip tidak pernah dibaca dia posting sesuatu di facebooknya kita bisa lihat tetapi kalau kita ikut komen komen kita dihapus kalau gitu ya ada tipe dari mantan ya yang kedua yang galau ya hari ini dia blokir tidak tahunya sudah di blokir 3 jam tiba-tiba blokirannya dia buka itu namanya mantan yang sedang mengalami kegalauan hidup ya nah ada yang sepertinya biasa-biasa saja tidak ada hangin tidak ada hujan tiba-tiba akun media sosialnya menghilang semua atau dia hapus ya maka apa yang bisa anda lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang demikian padahal harapan masih amat sangat besar ya karena mungkin dalam sudut pandang anda perpisahan ini penyebabnya bukan hal yang terlalu serius kan apalagi kalau biasanya juga pernah berpisah-berpisah seperti ini beberapa hari beberapa minggu juga balik ini tiba-tiba akun media sosialnya menghilang semua padahal satu-satunya koneksi itu hanya melalui jalur media sosial karena tidak mungkin pergi ke rumahnya karena di sana ada orang tuanya yang pasti akan menolak kehadiran kita atau memang yang bersangkutan sudah pindah begitu ya ke tempat yang kita belum tahu dia ada di mana hari ini nah sekarang pertanyaannya yang apa bisa dilakukan oleh seseorang untuk mencari di mana keberadaan dari mantannya jadi ya ada yang menggunakan teknik bertanya kepada sahabatnya ya kan bisa jadi sahabatnya juga sudah di briefing agar jangan ngasih tahu dia ada di mana kita coba gogling pengen tahu siapa tahu kan ada aktivitas di tempatnya bekerja atau tempat dia kuliah yang bisa memberikan kita informasi tentang keberadaan yang bersangkutannya dan lain-lain cara nah ketika upaya-upaya teknis seperti ini sudah gagal semua ya dan berbagai cara-cara lainnya lah nah kalau semua cara yang anda browsing itu ternyata tidak ada satu pun yang memberikan hasil saya sarankan anda untuk mengerjakan sholat sunat istighoroh nah nanti dari sholat sunat istighoroh yang anda lakukan itu ada cara untuk memahami dari berbagai sinyal yang kita terima yang mana yang memang mewakili informasi yang kita inginkan tadi ya nah ada sebuah nasihat yang sangat baik ya ini saya sebut nasihat ya karena derajat hadis ini itu terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama tetapi ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi kita pahami bersama ya jadi nasihatnya berbunyi tidak merugi bagi yang beristighoroh dan tidak menyesal bagi yang beristighoroh ya jadi kalau istighoroh itu adalah bertanya melalui sholat sunat kepada Allah kalau beristighoroh itu adalah bermusyawarah dan tidak akan jatuh miskin bagi mereka yang berkhawat ya jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Atta Brani tetapi memang diantara para ulama berbeda pandangan tentang derajat dari hadis ini maka saya sebut sebagai nasihat yang baik nah kemudian berapa kali kita melakukan istighoroh dan bagaimana menyimpulkan jawaban dari istighoroh yang kita dapatkan tadi ada sebuah hadis dari Anas bin Malik ya Rasulullah S.A.W. bersabda Wahai Anas jika kamu bimbang dengan sebuah persoalan beristighorohlah kepada Tuhanmu sebanyak tujuh kali lalu perhatikan hal yang terlebih dahulu terlintas di hatimu sesungguhnya kebaikan ada padanya ya jadi kita diajarkan tujuh kali beristighoroh ya jadi tujuh kali itu kita bertanya kan selesai istighoroh ya Allah saya memohon petunjuk kepadamu dimana keberadaan mantan ya dan mohon dia si mantan tadi ya kalau bisa menghubungi kita ya nah nanti ya dari berbagai gambaran-gambaran yang hadir di dalam pikiran kita maka yang pertama kali yang hadir itulah ya sebagai jawaban atau representasi informasi yang kita harapkan untuk mengetahui dimana keberadaan mantan pada saat ini ya demikian semoga bermanfaat Allahuaklam bisawabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh